Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas Ranking of Kings episode yang ke-18. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu. Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada episode sebelumnya, kita sudah dijelaskan asal-usul Raja Desa dan kedua adiknya. Serta penyebab kenapa Oken bisa berubah. Hingga akhirnya, Pangeran Boci bertemu dengan Oken. Dan mereka berdua pun bertarung sangat sengit. Di tempat lain, Bebin bertanya kepada Raja Bos. Siapa sebenarnya Cermin yang selalu bersama dengan Pangeran Daida? Bebin juga berkata jika dia ingin Pangeran Daida kembali. Alih-alih menjawabnya, Raja Bos malah berkata, jika semua orang yang berada di dekatnya adalah orang yang baik. Terlebih lagi dengan Bebin. Setelah itu, Raja Bos selalu memberitahukan jika Cermin itu bernama Miranjo. Yaitu orang yang sangat dia sayangi. Sementara itu, Dorsey dan Ratu Hailing berhasil menemukan Apeas yang sudah sekarat. Namun bukannya memikirkan dirinya sendiri. Apeas malah mengkhawatirkan Miranjo yang sudah diculik. Yang mana hal itu membuat Dorsey sedikit kesal. Apeas lalu berujar jika dia hanya ingin menghilangkan penderitaan Miranjo. Setelah itu, dia lalu meminta bantuan Dorsey untuk menyelamatkan Miranjo. Namun tiba-tiba Ratu Hailing langsung mendatanginya. Ratu Hailing kemudian coba menghilangkan racun di dalam tubuh Apeas menggunakan sihirnya. Setelah menyembuhkannya, Ratu Hailing kemudian memerintahkan Apeas untuk menyelamatkan Miranjo seorang diri. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan Apeas. Terlebih lagi, Apeas tak tahu jika mungkin dirinya akan kembali menghinati Ratu Hailing. Namun dengan polosnya, Ratu Hailing berkata jika dia sudah tak mengerti apa-apa lagi. Ratu Hailing juga sangat yakin jika Pangeran Boci akan menyelamatkan mereka semua. Sesaat kemudian, Domas dan Hokuro tiba-tiba muncul di tempat itu. Dengan cepat, mereka lalu meminta maaf kepada Ratu Hailing. Dan berkata kalau mereka siap mengabdikan nyawa mereka untuk melindungi Pangeran Boci. Mendengar itu, tanpa diduga Ratu Hailing langsung memaafkannya. Setelah itu, Ratu Hailing lalu bertanya di mana Pangeran Boci berada. Domas selalu menceritakan jika Pangeran Boci sudah menyelamatkan mereka berdua. Dari pasukan Satria Dunia Bawah yang dipimpin langsung oleh Raja Desa Sang Penguasa Dunia Bawah. Namun yang terpenting, Pangeran Boci sudah menyelamatkan kerajaan mereka. Namun masalahnya mereka tak tahu di mana Pangeran Boci kini berada. Mendengar itu, Apea selalu memberitahukan ke mana Pangeran Boci pergi sebelumnya. Dengan cepat, Domas dan Hokuro kemudian segera pergi untuk membantu Pangeran Boci. Sedangkan itu, Ratu Hailing juga memerintahkan Dorsei untuk ikut membantu mereka berdua. Sementara itu, di tempat lain Raja Bos menjelaskan kepada Bebin. Jika Miranjo sudah seperti anak ibu dan juga guru baginya. Raja Bos selalu menceritakan masa mudanya di saat mengembara untuk melatih dirinya. Hingga akhirnya Raja Bos sampai di kerajaan Homa untuk menghadapi para penyir. Sementara di saat menceritakan itu, Pangeran Daida yang berada di dalam kegelapan bisa melihat kembali ingatan sang ayah. Raja Bos selalu menjelaskan jika di kerajaan Homa, manusia dapat mempelajari sihir-sihir para dewa. Dan mereka adalah negeri pertama yang menentang para dewa. Yang mana pada waktu itu? Dewa-dewa menguasai setiap negeri dan menjadikan mereka budak. Di kerajaan itu juga lah Raja Bos bertemu dengan Miranjo yang masih sangat kecil. Raja Bos selalu bertarung mati-matian melawan ayah Miranjo yang sangat kuat. Namun pada akhirnya Raja Bos dapat memenangkan pertarungan itu. Dan juga membunuh ayah Miranjo. Tapi secara mengejutkan, Ibu Miranjo malah menyembuhkan Raja Bos yang terluka sangat parah. Setelah itu Raja Bos pun akhirnya tersadar jika Ibu Miranjo adalah orang yang sangat baik. Dan juga semua orang yang ada di negeri itu. Namun kebaikannya justru membuat Raja Bos sangat khawatir. Karena itulah Raja Bos memutuskan tinggal di kerajaan Homa untuk melihat pertumbuhan Miranjo. Seiring berjalannya waktu, Raja Bos melihat Miranjo sangat pandai menggunakan sihir dan baik hati seperti ibunya. Sementara itu di lain sisi pertarungan melawan para dewa sudah semakin sengit. Atas hal itu Raja Bos pun akhirnya ikut membantu mereka. Dan membuat kerajaan Homa kerap memenangkan pertarungan. Dan juga mempertahankan kerajaan mereka. Namun kekuatan para dewa tak ada habisnya dan terus menerus menyerang kerajaan itu. Di tengah-tengah peperangan itu, kerajaan Homa akhirnya memutuskan beraliansi dengan kerajaan Gyakuza. Namun sesampainya di kerajaan itu mereka sangat tak menyangka. Jika kini kerajaan Gyakuza sudah tandus dan sangat miskin. Hal itu dikarenakan mereka sudah lama dijajah oleh bangsa lain. Dan semua milik mereka sudah dirampas. Karena itulah kini rakyat Gyakuza hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka juga kerap menipu untuk bisa bertahan hidup. Melihat itu, kerajaan Homa kemudian menggunakan kecerdasannya untuk memperbaiki kerajaan itu. Mereka juga mengajarkan sihir kepada rakyat Gyakuza. Dan membuat kerajaan itu sangat sejahtera. Namun sifat asli rakyat Gyakuza yang hanya mementingkan dirinya sendiri tak kunjung berubah. Mereka malah menganggap jika kebaikan dan perhatian kerajaan Homa sebagai kelemahan kerajaan itu. Suatu hari ada seorang wanita sakit meminta uang berobat kepada Ibu Miranjo. Dengan baik hati Ibu Miranjo memberikan semua uang yang dimilikinya. Namun ternyata wanita itu hanya berbohong dan sudah menipu Ibu Miranjo. Kendah tidak mekian Ibu Miranjo sudah mengetahuinya. Tapi dia tetap percaya dapat meneluhkan hati mereka. Beberapa waktu berlalu kerajaan Gyakuza akhirnya sudah menjadi sejahtera. Tapi mereka tak pernah menolong kerajaan Homa. Ahli-ahli membantu mereka malah kabur di saat menemui kegagalan. Namun di saat unggul mereka malah mengkambing hitamkan rakyat Homa yang sangat mereka benci. Karena hal itu kerajaan Homa pun sudah semakin lemah. Sementara kekuatan para dewa yang mereka hadapi semakin kuat. Hingga pada suatu malam. Sekelompok orang-orang Gyakuza mendatangi rumah Miranjo. Dan secara mengejutkan mereka langsung membunuh Ibu Miranjo. Mereka juga menampas semua yang ada di rumah itu. Setelah itu mereka lalu mendatangi Miranjo yang sedang bermain seorang diri di kamarnya. Di lain sisi Gyakuza melihat kemampuan para dewa lebih unggul dari mereka. Mereka lalu mengkhianati kerajaan Homa dan berpihak kepada para dewa. Scene kemudian berganti. Kage terlihat masih sangat syok menyadari siapa cermin yang ada di hadapannya. Sementara itu Pangeran Boci sudah sangat kelelahan menghadapi semua serangan Oken. Kage yang melihat itu lalu hendak membantunya. Namun Pangeran Boci dengan keras menolak bantuan Kage. Sesaat kemudian Oken lalu hendak membunuh Pangeran Boci. Namun secara tiba-tiba. Sebuah tombak bersama dengan petir langsung menghentikan Oken. Di saat yang bersamaan Pangeran Despa dan Sang Kapten Saktria Dunia Bawah juga tiba di tempat itu. Pangeran Despa juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Pangeran Boci yang bisa bertahan sejauh ini. Begitu juga dengan Kage. Yang berkata jika Pangeran Boci sudah berjuang sangat keras. Demi berusaha melindungi semua orang. Mendengar perkataan itu Miranjo lantas kembali mengingat pesan sang ibu kepadanya. Yang mana sang ibu pernah berkata kepadanya. Agar Miranjo juga memperhatikan kebahagiaannya sendiri. Disamping memperhatikan kebahagiaan orang lain. Sementara itu Pangeran Boci pun hanya bisa menangis. Melihat itu Pangeran Despa lalu coba memberikan semangat kepadanya. Setelah itu Pangeran Despa lalu menghubungi sang kakak Raja Desa. Sesaat kemudian langit pun mulai menggelap. Sementara itu Oken yang menyadarinya hendak melarikan diri. Namun dia langsung dihadang oleh sang kapten pasukan Satria Dunia Bawah. Melihat itu Oken lalu coba menyerang sang kapten dengan teknik sirasampe miliknya. Yaitu teknik membuat lawan lengah dengan melempar benda ke titik vital lawan. Namun tanpa diduga sang kapten kali ini sudah bisa menghindarinya. Berkat penjelasan yang sudah diberikan oleh Pangeran Despa sebelumnya. Tak punya pilihan lagi Oken lantas coba melarikan diri. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika Petir Raja Desa langsung menyembarnya. Namun tanpa diduga. Secara mengejutkan Oken bisa menahannya. Dengan cara menahannya menggunakan tubuh bagian kanannya untuk melindungi jantung dan kepalanya. Hal itu lantas membuat Pangeran Despa sangat panik. Sesaat berselang Oken langsung menyerang sang kapten pasukan Satria Dunia Bawah. Walau sudah coba menahannya namun sang kapten sama sekali bukanlah tandingan bagi Oken. Sang kapten pun akhirnya dikalahkan. Melihat itu Pangeran Despa lalu berteriak memanggil Oken. Dan berkata jika kini dirinya adalah lawan bagi Oken. Sesaat Pangeran Despa kembali mengingat masa lalunya. Pada saat itu dia sedang berlatih pedang dengan sang kakak Raja Desa. Namun Raja Desa berkata jika Pangeran Despa tak memiliki bakat bela diri sama sekali. Hal itu lantas membuat Pangeran Despa cukup terpukul. Dia merasa jika otaknya sudah mengerti bagaimana caranya bertarung. Namun tubuhnya seakan tak sanggup dan sangat lemah. Karena itulah Pangeran Despa hanya bisa mengenal Lisa. Dengan kemampuan itu Pangeran Despa lalu coba membaca pergerakan Oken. Dan secara mengejutkan Pangeran Despa bisa menahan Oken. Dia lalu berkata tak akan pernah meninggalkan Oken sendirian. Karena itulah mereka akan menerima petir sang kakak Raja Desa bersama-sama. Namun secara tiba-tiba Pangeran Despa mendengar suara sang adik Oken memanggil dirinya. Sang adik lalu berkata. Jika kini belum waktunya bagi sang kakak Pangeran Despa untuk menyelamatkan dirinya. Oken berkata jika Pangeran Despa harus menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Kendah tidak mekian Pangeran Despa tetap bersikeras ingin menyelamatkan Oken pada saat itu juga. Sampai secara tiba-tiba. Pangeran Despa langsung tersadar ketika pedang Oken sudah menembus dadanya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Pangeran Boci. Dengan penuh amarah dia langsung menyerang Oken secara bertubi-tubi. Pangeran Boci bahkan bisa menghancurkan pedang dan topeng yang menutupi wajah Oken. Sementara itu Kage memberitahukan jika Pangeran Despa masih hidup. Miranjol lalu menjelaskan jika itu adalah teknik Oken yang menghindari titik vitalnya. Hal itu dilakukannya agar Oken bisa melihat lawannya mati perlahan-lahan. Sesaat kemudian Oken pun kembali terbangun. Dia lalu kembali menyerang Pangeran Boci. Sementara itu Pangeran Boci sudah berada di batas kemampuannya dan sungguh tak berdaya lagi. Walau begitu Pangeran Boci masih berusaha melindungi Kage. Bahkan serangan Oken sampai membuat kaki Pangeran Boci terluka sangat parah. Setelah itu Oken kemudian hendak membunuh Pangeran Boci. Melihat itu lantas membuat Kage sangat panik. Dan secara tak terduga Kage tiba-tiba berubah menjadi sangat besar dan langsung menyerang Oken. Baiklah teman-teman demikian alur cerita Ranking of Kings episode yang ke-18. Sangat menegangkan adalah kata-kata yang cocok untuk episode kali ini. Kita juga akhirnya diperlihatkan dari mana Miranjol berasal. Serta bagaimana dia bisa bertemu dengan Raja Bos. Dijelaskan juga tentang ras para dewa yang menyerang manusia. Yang kemungkinan ras yang sama seperti ayah Raja Desa sampung asa dunia bawah sebelumnya. Kita juga dibuat sangat terharu dengan perjuangan Pangeran Despa. Yang harus berjuang hidup dan mati demi menyelamatkan Pangeran Boci dan juga Oken adiknya. Namun di samping itu kita juga sangat dikejutkan. Dengan wujud Kage yang tiba-tiba saja berubah menjadi sangat besar. Di saat coba menyelamatkan Pangeran Boci yang sudah berada di ambang kematian. Kita nantikan saja apakah Kage bisa menyelamatkan Pangeran Boci sahabatnya. Seperti biasa teman-teman yang punya penjelasan dan teori lain boleh saling berbagi di kolom komentar. Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini. Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.